Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balilah Bapak Ibu, kita lanjut lagi pembahasan soal seleksi akademik PPG IPA SMP tahun 2023 Kali ini kita akan membahas indikator 55 dan 5658 tentang kelainan genetik dan teori asal-usul kehidupan Indikator 55 Disajikan kasus kelainan genetik pada manusia peserta dapat menganalisis mekanisme munculnya kelainan tersebut Contoh soal yang pertama Anadontia ditandai dengan tidak adanya sebagian besar atau seluruh akar gigi sehingga penderita akan ompong sepanjang hidupnya Penderita Anadontia biasanya juga mengalami kelainan pada kulitnya Fenotip ini diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya Mekanisme terjadinya kelainan genetik ini adalah Jadi, penderita Anadontia Anadontia tidak memiliki benih gigi dalam tulang rahangnya sehingga giginya tidak akan tumbuh Anadontia disebabkan oleh gen resesif A kecil yang terpaut pada kromosom X dan lebih sering dijumpai pada pria Gen A besar itu adalah menentukan pertumbuhan gigi normal dan ale resesif A kecil menentukan Anadontia Kita lihat di sini fenotip Anadontia itu bagi perempuan adalah XA kecil XA kecil Sedangkan bagi laki-laki XA kecil Y Yang normal yaitu XA besar atau XA kecil XA besar XA besar ini otomatis normal XA besar Y ini juga normal Jadi Anadontia terjadi pada perempuan jika keduanya adalah Homozygote resesif Contoh perkawinannya Jika diketahui seorang ibu Anadontia XA kecil XA kecil menikah dengan pria normal maka nanti anaknya adalah yang wanita itu akan normal Sedangkan yang laki-laki itu penderita Anadontia Jadi apa jawabannya dari soal ini? Jawabannya itu adalah C Genotip homozygote resesif akan menyebabkan gangguan pada pembentukan enzim yang terlibat dalam proses organogenesis ektoderem dan mesoderem saat pembentukan gigi Kalau yang A Adanya gen dominan yang menyebabkan gangguan Jadi yang menyebabkan tadi adalah gen resesif Adanya gen resesif yang menyebabkan gangguan pada pembentukan enzim yang terlibat dalam proses organogenesis ektoderem dan mesoderem saat pembentukan gigi Di sini tidak disebutkan gen resesifnya yaitu homozygote atau heterozygote Jadi yang benar itu genotipnya yaitu homozygote resesif Soal kedua Hemofilia merupakan kelainan pada sistem koagulasi sel darah Kejadian munculnya kasus kelainan tersebut adalah 1 banding 10 ribu Kelainan bayi laki-laki Umumnya penderita hemofilia adalah laki-laki Perempuan hanya sebagai pemawas sifat Berdasarkan data tersebut Mekanisme munculnya hemofilia adalah Kita juga sudah bahas kemarin hemofilia pada pedigree Kemudian di sini kita bahas kembali Hemofilia yaitu dikendalikan oleh gen resesif H kecil Kalau seandainya pada wanita ada H besar-H besar itu berarti normal H besar-H kecil H besar-H kecil berarti wanita itu normal tapi pembawa atau carrier Kalau X-H besar-Y itu adalah laki-laki normal X-H kecil-Y itu adalah laki-laki hemofilia Jawabannya itu adalah Adanya kesalahan pada salah satu gen pada kromosom X Yang menentukan bagaimana tubuh membuat faktor pembekuan darah Sehingga menyebabkan darah tidak dapat membeku secara normal Jadi dikendalikan oleh kromosom X Soal ketiga Venil ketonuria adalah kelainan genetis pada manusia Dengan gejala, kejang-kejang, tremor, bau nafas, keringat, dan air kencing yang sangat tidak enak Penyebab munculnya kelainan ini adalah Venil ketonuria atau PKU Itu adalah penyakit bawaan dari lahir akibat kelainan genetik Venil ketonuria menyebabkan penderita tidak bisa mengurai asam amino venilalanin Sehingga zat ini akan menumpuk di dalam tubuhnya Akibatnya, penderita venil ketonuria bisa mengalami kerusakan otak Venil ketonuria diwariskan melalui kromosom autosom Jadi bukan pada kromosom seks Secara resesif Artinya, seseorang hanya akan menderita penyakit ini jika mendapatkan gen venil ketonuria dari kedua orang tuanya Jika hanya ada salah satu dari orang tua yang memiliki gen venil ketonuria keturunannya tidak akan mengalami penyakit ini Jadi dikendalikan oleh gen resesif Kita lihat optionnya Jawabannya itu adalah B Enzim yang mengubah asam amino venilalanin di dalam tubuh jumlahnya sedikit bahkan tidak ada sama sekali Kalau yang A Terjadi penumpukan asam amino venilalanin karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengenum protein Ini tidak Karena venil ketonuria itu adalah penyakit genetik Bukan karena banyak mengkonsumsi makanan tertentu Kemudian yang C Tubuh kekurangan asam amino venilalanin Justru yang menumpuk itu dalam tubuhnya adalah asam amino venilalanin Mewarisi penyakit venil ketonuria dari kedua orang tuanya yang mempunyai genotip homozygote dominan Ini salah karena venil ketonuria disebabkan oleh Promosom autosom resesif bukan yang dominan Mewarisi penyakit venil ketonuria dari kedua orang tuanya yang mempunyai genotip heterozygote Salah Jadi seharusnya adalah genotip homozygote resesif Alkaptonuria adalah kelainan genetis pada manusia dengan gejala air kencing berwarna hitam Dan pada kulit terdapat flek berwarna hitam Penyebab munculnya kelainan ini adalah Kita bahas Alkaptonuria atau penyakit urin hitam adalah salah satu penyakit langka yang terjadi akibat adanya mutasi genetik Homogen tisate 1,2 dioksigenase atau HGD Mutasi gen HGD yang terjadi menyebabkan enzim homogen tisate oksidase gagal bekerja dengan baik Alkaptonuria terjadi akibat mutasi pada gen Gen ini memproduksi enzim yang memecah senyawa asam homogen tisat Alkaptonuria adalah penyakit resesif autosomal Artinya kedua orang tua harus memiliki gen HGD yang mengalami mutasi untuk menurunkan penyakit tersebut Jadi dikenalikan oleh gen autosomal yang resesif Jawabannya itu adalah Yang B Terjadi mutasi pada HGD atau homogen tisate 1,2 dioksigenase Sehingga banyak penumpukan asam aminotirosin dan venilalanin Kalau yang A Terjadi mutasi pada gen pengontrol pembentukan melanin Ini salah Yang C Tubuh kekurangan asam aminotirosin dan venilalanin karena diet yang ketat Jadi bukan karena diet Ini adalah penyakit keturunan Mengwarisi penyakit Alkaptonuria dari kedua orang tua yang mempunyai genotip homozygote dominan Ini salah Seharusnya Ini adalah resesif Mengwarisi penyakit Alkaptonuria dari kedua orang tua yang mempunyai genotip heterozygote Ini juga salah Jawabannya yang benar itu adalah Yang B Selanjutnya Pahlasemia ditandai dengan gejala penderita merasa lemas, mudah letih dan harus melakukan trampusi darah Terus menerus sepanjang hidupnya Penyakit genetis ini diwariskan dari orang tua kepada keturunannya Ada pun mekanisme terjadinya telasemia pada individu pemilik gen tersebut adalah Jadi telasemia terjadi akibat perubahan atau mutasi pada gen yang menghasilkan komponen sel darah merah yaitu hemoglobin Telasemia merupakan penyakit yang diturunkan melalui gen Gen globin beta yang terletak pada kromosom 11 Gen globin beta ini yang mengatur pembentukan salah satu komponen pembentukan hemoglobin Pada manusia, kromosom selalu ditemukan berpasangan Jawabannya itu adalah A Terjadinya kegagalan pembentukan salah satu dari empat rantai asam amino pembentuk hemoglobin Sehingga hemoglobinnya tidak terbentuk secara sempurna Kalau yang B, terjadi perubahan struktur hemoglobin akibat mutasi pada rantai asam amino pembentuknya Sehingga tidak mampu mengikat oksigen Jadi yang harus diikat oleh hemoglobin itu bukan hanya oksigen Yaitu harus ada juga karbon dioksida Jadi yang B, yang C ini salah Hemoglobin terbentuk tidak mempunyai inti FE Ini juga salah Lalu ini ada FR dari teman Dia dapat soal pedigree 1 yaitu tentang penyakit Alkaptonuria Sudah kita bahas tadi Ini dia Alkaptonuria atau penyakit urin hitam adalah salah satu penyakit langka Yang terjadi akibat adanya mutasi genetik homogen T-set Satu, dua dioksigenasi atau HGD Mutasi gen HGD yang terjadi menyebabkan enzim homogen T-set oksidase gagal bekerja dengan baik Lalu dia juga dapat soal tentang berakidaktili, sindaktili, dan polidaktili Apa itu berakidaktili? Berakidaktili merupakan suatu kelainan genetik di mana jari-jari tangan atau kaki tumbuh lebih pendek dari seharusnya Kondisi ini merupakan suatu kelainan bawaan dari lahir dan dapat diturunkan secara autosomal dominant Jadi dikendalikan oleh gen dominant Sindaktili adalah kelainan bawaan ketika dua atau lebih jari janin menyatu Kondisi ini disebabkan oleh gangguan pada proses pembelahan jari-jari janin Sindaktili paling sering ditemukan antara jari tengah dengan jari manis tangan Lalu polidaktili Kondisi ketika seorang memiliki lebih dari 20 jari tubuh Tumbuhnya jari tambahan pada dapat terjadi di jari tangan atau kaki Umumnya jari tambahan tersebut tumbuh sangat kecil dan tidak berfungsi dengan baik di mana jari-jari lainnya Lalu hemofilia Sudah kita bahas juga tadi Hemofilia adalah suatu kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia Di mana darah dalam tubuh tidak dapat menggumpal atau membeku dengan baik Hemofilia adalah penyakit genetik Artinya, seseorang yang mendapat hemofilia memiliki kemungkinan dapat menurunkan kelainan darah ini pada anak-anaknya Gejala utama hemofilia yaitu sulitnya darah membeku ketika terjadi luka di permukaan kulit Namun ada gejala hemofilia lainnya yang dapat dialami oleh penderita Contoh, cenderung mudah mengalami memar di permukaan kulit Ketika terkenal luka gores atau mimisan, pendarahan itu sulit diberhentikan Sering mengalami BAB darah, nyeri, serta bengkak pada lutut dan siku yang menjadi tanda terjadinya pendarahan pada sendi Mudah merasa kesemutan dan sering mengalami pendarahan pada mulut dan gusi Indikator 56 Diberikan contoh kasus tentang asal-usul kehidupan, peserta dapat menentukan alasan kasus tersebut pada salah satu teori asal-usul kehidupan Jadi teori asal-usul kehidupan ini didukung oleh dua indikator 56 dan satu lagi 58 Perhatikan gambar prosedur percobaan yang dilakukan siswa berikut Gambar labu satu, yaitu dipanaskan, lalu didinginkan, dan dibiarkan dalam keadaan terbuka Nanti air kaldunya ini keruh, menandakan bahwa di dalamnya ada mikroorganisme Lalu pada labu dua, dipanaskan, lalu didinginkan, dan ditutup Ditutupnya dengan menggunakan kain kasa, artinya udara masih bisa masuk Airnya agak keruh Lalu yang ketiga, setelah dipanaskan, didinginkan, dan ditutup rapat Sehingga airnya ini tetap bening Hasil pendinginan labu satu, dua, dan tiga menunjukkan perbedaan Hal tersebut menunjukkan bahwa udara kotor, yaitu dapat menyebabkan air kaldu keruh Udara kotor ini artinya adalah udara yang mengandung mikroorganisme Ini akan mendukung salah satu teori asal-usul kehidupan, yaitu teori biogenesis Jadi teori asal-usul kehidupan itu ada tiga Teori abiogenesis, teori biogenesis, dan teori biologi modern Teori abiogenesis Menurut teori ini, kehidupan terjadi secara spontan dan berasal dari materi tak hidup Teori ini beranggapan bahwa kehidupan berasal dari benda mati Misalnya, tikus berasal dari tumpukan sampah dan belatung berasal dari daging yang membusuk Teori abiogenesis ini disebut juga dengan teori generatio spontanea Ini adalah tokoh pendukung teori abiogenesis, yaitu Aristoteles dan Nedham Kalau Aristoteles, dia menelitinya dari potongan daging Sepotongan daging yang busuk memunculkan larva lalat Aristoteles berkesimpulan bahwa larva lalat tersebut berasal dari daging yang busuk Kalau teori Nedham memanaskan kaldu dalam labu, namun tidak sampai mendidih Lalu kaldu dibiarkan dan menjadi keruh, sudah berisi mikroba Lalu teori yang kedua, teori biogenesis Teori biogenesis adalah suatu teori yang mengungkakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup Pula Semboian dari teori biogenesis ini adalah Omne vivum ex ovo Makhlu hidup berasal dari telur Omne vivum ex vivo Makhlu hidup berasal dari makhluk hidup yang telah ada Lalu yang terakhir ada teori biologi modern Teori biologi modern merupakan teori evolusi kimia Yang berpendapat bahwa bumi ini pada awalnya sangat panas sekali Kemudian suatu ketika bumi mengalami proses peninginan Dari proses tersebut, maka dapat dihasilkan bahan kimia Bahan-bahan yang berat akan menyusun bumi Sedangkan bahan yang ringan akan menyusun atmosfer Teori biogenesis, tokohnya ada tiga Yang pertama, Francisco Reddy Dia mencobanya dengan potongan daging yang dimasukkan ke dalam toples Ada yang dibiarkan terbuka, nanti akan muncul belatung Itu berasal dari telur larat Kemudian ada yang ditutupnya dengan kain kasar Kemudian ada yang ditutup rapat Yang ditutup rapat ini, dagingnya benar-benar tidak berbelatung Kemudian yang kedua, Lazarus Palanzani Seperti pada soal tadi, dia memanaskan air kaldu Kemudian didinginkan, ada yang dibiarkan terbuka Ditutup dengan kain kasar dan ditutup rapat Kemudian yang ketiga, yang lebih menyempurnakan teori biogenesis ini Itu adalah Lois Pasteur Dengan menggunakan tabung leher angsa Pada tabung yang dibiarkan terbuka seperti ini, ada mikroorganisme Pada tabung leher angsa, yaitu tidak ada sedikit mikroorganisme Kemudian pada pipa leher angsa, yaitu tidak ditemukan mikroorganisme Perhatikan gambar prosedur percobaan yang dilakukan siswa tersebut Ini sama dengan percobaan yang dilakukan oleh Francisco Reddy Setelah beberapa hari, daging pada kelompok botol 1, 2, dan 3 menunjukkan perbedaan Hal tersebut menunjukkan bahwa udara kotor yang dapat menyebabkan daging membusuk Udara kotor itu mengandung mikroorganisme Kemudian, kalau yang dibuka, dibiarkan terbuka Mikroorganismenya itu berasal dari lalat Perhatikan gambar hasil percobaan berikut ini adalah percobaan Lois Pasteur Hasil percobaan gambar di atas menunjukkan bahwa teori biogenesis terbukti benar Selanjutnya, perhatikan gambar eksperimen yang dilakukan oleh Stanley Miller Operin dan Halden membuat hipotesis tentang asal-usul kehidupan Hipotesis tersebut dibuktikan oleh Stanley Miller Dalam hal, jadi ini adalah percobaan yang dilakukan oleh Stanley Miller Stanley Miller mengadakan percobaan yang menunjukkan bahwa Asam amino dan molekul organik dapat terbentuk secara abiotik Miller membuat simulasi bumi purba menggunakan aparatus di laboratorium Stanley Miller membuat simulasi atmosfer yang mengandung uap air, gas hidrogen, metana, dan amonia Jadi ini jawabannya, reaksi zat anorganik dapat menghasilkan zat organik penyusun organisme Inilah yang nanti akan menyusun teori evolusi kimia Perhatikan gambar berikut Ini adalah percobaan Louis Pasteur Rangkaian percobaan di atas dilakukan oleh seorang ahli dalam rangka mengungkap asal-usul kehidupan Teori yang didukung oleh rangkaian percobaan di atas beserta alasannya adalah Jadi ini adalah teori biogenesis Di mana pada labu berpipa leher angsa tidak muncul organisme pada kaldu Karena mikroorganisme dari udara itu tertahan di leher Pipa leher angsa Soal selanjutnya Perhatikan percobaan berikut Percobaan tersebut dapat menjadi alasan berhasil dibuktikannya Bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya Rangkaian percobaan di atas dilakukan oleh salah satu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Soal terakhir Pada rangkaian percobaan di atas apabila keran untuk testing sampel dibuka dan sampel dianalisis Maka diperoleh asam amino Yang merupakan salah satu komponen terpenting dalam tubuh makhluk hidup Percobaan tersebut mendukung teori asal-usul kehidupan yaitu Jadi ini adalah percobaan Stanley Miller yang tadi Dengan adanya energi alam berupa halilintar dan sinar kosmis Campuran gas-gas tersebut membentuk asal amino Pada tahun 1953 murid Harold Urey yaitu Stanley Miller Mencoba melakukan eksperimen untuk membuktikan kebenaran teori Urey Percobaan ini dikenal dengan eksperimen Miller Desain percobaan Miller seperti gambar berikut Jadi ini ada keran untuk membuka testing sampel Ini jawabannya itu adalah teori evolusi kimia Karena sinyawa organik terbentuk dari bahan anorganik pada kondisi ekstrim Miller memasukkan air, metana, amonia, dan gas hidrogen ke dalam tabung percobaan Tabung tersebut kemudian dipanasi untuk mengganti energi listrik halilintar Perangkat alat tersebut dilewatkan lecutan listrik bertegangan tinggi yaitu 75 ribu volt Hal ini bertujuan untuk menirik kondisi permukaan bumi pada waktu terjadi pembentukan zat organik secara spontan Dengan adanya energi listrik terjadilah reaksi pembentukan zat baru Zat-zat yang terbentuk didinginkan dan ditampung Setelah dianalisis ternyata di dalamnya terbentuk zat organik sederhana yaitu asam amino Gula sederhana seperti ribosa dan adenin Dengan demikian Miller dapat membuktikan bahwa zat organik dapat terbentuk dari zat anorganik secara spontan Sejak saat itu perkembangan ilmu evolusi kimia semakin maju Dengan ditemukannya senyawa-senyawa penyusunan unsur kehidupan Jadi teorinya itu adalah teori evolusi kimia Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada pertemuan kali ini Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu lulus prites Demikian saja Assalamualaikum Wr. Wb